Pak Fendi, jadi bagaimana dengan hasil keputusan tadi Pak yang menyatakan memang itu sesuai dengan bahasan rapat pada saat itu Pak? Ya, saya bersyukur bahwa hari ini saya dipanggil untuk ikut dalam persidangan dan atas kesudahan atau ketutuhan dari berbagai pihak laporan. Dan tadi saya sampaikan apa yang ditanya oleh yang mulia dan saya jelaskan dan saya minta agar audio visual yang utuh yang terjadi di komis 1 itu menjadi alat bukti. Dan itu kemudian dijadikan dasar salah satu untuk Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mempertimbangkan dan memutuskan itu. Jadi saya menyampaikan apa adanya saja, saya tidak menambah mengurangi semua prosesnya terbuka dan sekali lagi saya menyatakan tidak ada pernah maksud saya menstigmakan TNI itu gerombolak. Silahkan dibaca, silahkan dibuka sampai palu terakhir ditutup di komis 1. Jadi sekaligus saya juga ingin mengkelirkan ya tidak pernah saya menstigmakan bahwa diksi itu ada kata gerombolan, ada kata hormasi ya. Tapi tidak dalam kaitan menjudge, menstigmakan TNI-nya yang gerombolan. Stressing-nya adalah bahwa kalau tidak ada kepatuhan, pada kepatuhan itulah kehormatan bagi prajurit, maka itu seperti gerombolan, begitu. Nah ini kemudian menjadi viral, dan saya sayangkan adanya proses-proses lanjutan yang mengintimidasi, begitu. Saya kira enggak zamannya lagi lah, hanya seorang efendisi molon kemudian dikepung dengan begitu hebatnya. Ya mungkin, mungkin teman-teman lihat sendirilah, di viral-viral alamat rumah saya dikasih, kemudian handphone saya 24 jam enggak berhenti, udering. Pak Fendi kalau menilai sikap Pak Dudung yang memerintahkan anggotanya juga atau melalui? Ya kalian lah yang nyikapi sendirilah. Pak Fendi tadi Bapak sempat mengatakan bahwa handphone sempat berdering, apakah ada juga... Ancaman-ancaman yang terima dari WhatsApp? Seperti apa ancamannya Pak? Ancaman nyawa, semua. Ada di handphone saya. Dari siapanya Pak? Ada semua. Dari siapa Pak? Saya profiling semua. Siapa Pak yang bakal profilingnya? Ada, ada, nanti pada waktunya saya buka. Jalur hukumnya Pak? Nanti, nanti. Nanti Bapak akan mempertimbangkan jalur hukum? Enggak, enggak. Nanti enggak? Jauh di atas hukum. Pak, tadi katanya MKD juga mau tertemukan dengan Pak Dudung. Gimana Pak? Ada kesiapan sebuah itu Pak? Mungkin bukan Pak Ebenjir dan Pak Dudung. Sekali lagi saya tidak ada kaitannya hubungan masalah saya dengan orang yang saya tanyakan. Baik ke Pak Jendral Andika maupun ke Pak Jendral Dudung. Justru kepada keduanya saya menanyakan, kenapa kalian enggak disharmoni begitu? Kenapa jadi saya yang disasar? Sudah dapat jawabannya Pak? Kalau antara dia sama saya saja, apa pengaruhnya ke TNI? Wah saya ini nothing kok. Kenapa yang harus dimobilisasi ngepung saya begitu? Barbar sekali. Pak, ada usulan Bapak yang hendak dipertemukan dengan Jendral Dudung nih Pak? Gimana nih Pak? Saya enggak pernah bermusuhan sama siapapun. Demi Allah, demi Tuhan enggak pernah saya bermusuhan. Saya 20 tahun di Komis 1 itu. Pak, ini kan sudah bertemu. Enggak pernah saya. Pak, Bapak kan sudah bertemu Jendral Andika. Kalau untuk Jendral Dudung sudah bertemu atau belum nih Pak sampai hari ini? Ya saya WA, kan belum deres kok. Tapi belum ada sama sekalian hari ini ya Pak? Ketika Pak Dudung bilang enggak ada WhatsApp atau SMS yang masuk dari? Ini kamu bisa lihat. Coba lihatin Pak. Pak Effendi mungkin ada buktinya Pak. Biar Pak Dudungnya ngelihat Pak. Centang dua enggak Pak? Delift enggak itu Pak? Tadi Mabesat juga udah press phone gitu Pak Effendi. Dan minta maaf. Boleh ke kamera? Boleh ke kamera enggak Pak? Masih centang satu ya Pak Effendi ya? Bentar Pak, bentar Pak. Tahu saya enggak ngerti centang-centangan. Oh masih checklist Pak. Bentar Pak. Oh iya masih checklist satu. Tahan Pak, lagi Pak. Tahan lagi Pak. Sampai lagi Pak. Dua, dua, dua. Pak di ini Pak, temati Pak. Tahan ya, tenang aja. Pak ada love-nya tuh Pak. Ada love-nya. Iya. tapi Bapak kalau dipertemukan dengan Jendral Dudung saya ada love-nya tuh selamat pagi Jendral, mohon waktu bertemu terima kasih, salam, Epsim ada love, ada merah putihnya oh berarti Pak Effendi udah siap ya kalau bertemu ya, malah mengajak orang saya nggak ada masalah kok kenapa kemudian saya yang jadi sasaran Pak Effendi mungkin bisa disampaikan Pak katanya ini jadi memecah masyarakat kayak gitu Pak itu gimana Pak nanggapnya sebagai statement Pak Effendi gitu Pak TNI gitu nih kalau ke Pak Andika saya kirim itu dia langsung jawab gitu siap-siap ya boleh Pak di kamera Pak selamat malam Pak Nima, mohon izin kami menghadap besok ke lapisan nah, yang itu Pak langsung dijawab ya Pak Pak, Pak terkait Omas yang terkait laporan Armas mati Pak mati Pak siap Pak terkait laporan Armas pak pendinya dong cukup cukup Pak terkait Omas yang melapor Pak itu nomornya beliau ya hal ini Pak Effendi ya, ini Pak Aduh, saya berlaku. Apa permintaan Ormas gimana, Pak? Permintaan Ormas sudah belum, Pak? Iya, Pak. Kan Ormas meminta permintaan maaf dari Bapak tuh, Pak. Udah bertemu dengan Ormas lapar belum, Pak? Itu kan sudah. Kepada semua aja yang merasa, yang merasa tersinggung, tersakiti, ya. Saya minta maaf, nggak main-main dari hati yang tulus. Saya izin sama anak-anak saya, sama istri saya. Maaf, Mbak. Saya satria, nggak ada. Saya minta maaf. Jangankan Ormas semua yang merasa tersinggung, termasuk kalian juga. Udah. Pak Iji, Pak, ada teguran dari fraksi PDIP buat KFND terhadap kasus ini? Nggak ada lah, nggak usah tegur-teguran kita. Ini kita nih dalam rangka ya, dalam rangka kita melakukan pengawasan terhadap kinerja KNI. Hmm. Nggak kok saya tanya sama kalian? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa saya sampaikan di sini, nona-nada. Saya harus bicara di sana, di ruang sidang. Saya nggak mau menjawab itu di sini. Kan kalian bertanya, saya menghargai. Tapi apa yang saya ingin sampaikan hanya sebatas. Itu konfungsi yang bisa kalian... Pak, artinya pelaporan-pelaporan Ormas ini... Ini yang mana nih? Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, Pak. Saya mah anytime. Anytime ketemu saya minta kok. Saya minta. Pak, artinya Ormas yang datang ini ada di mobilisasi TNI gitu, Pak? Dengan ternyata Bapak tadi? Saya nak tahu. technically kamu ber��ang yang apa 여기까지, ogóle. Pak. Oh ah.